Intro Pagi-pagi, semangat Hai sahabat pagi Ya Kami berdua punya kejutan untuk anda Pasti kamu kaget Hah, aku kaget, siap-siap ya Siap-siap, ketika kita kasih kejutannya Hah, aku kaget Siap-siap loh, maksudnya Kalau kita kasih kejutan, kaget gitu Ya udah, dua-dua kali Kita siap aja langsungnya, siapakah Seseorang yang ada di belakang kita Ini, Pati, ternama Pak Pelasaran, ini dia Ini dia, Richard Ginn Richard Ginn Richard Ginn tuh pemain itu dong Pemain, apa, aktor itu Salah Pak, salah Baik-baik Alhamdulillah sudah mampir ke pagi-pagi nih Nah tadi, tadi kesini, berenang gak? Dikit berenang Kalau kita macet, kita naik lagi langsung ya Bawaannya pengen renang, ya Kalau Richard ini Nah, untuk kalau Asian Games 2018 ini Apakah terlibat untuk menjadi pelatih, Kak? Atau ikut nyebur juga, Kak? Sayangnya udah terlalu tua untuk ikut nyebur Tapi, menang tetep dong, Pak? Menang untuk kesehatan tetep Untuk Asian Games ini kita bantu-bantu di persiapan beberapa atlet renang lah Nah, kebetulan saya udah terlibat di tiga Asian Games Asian Games, ya Pak? Dan juga tiga Olimpiada, jadi Wah Pengalamannya Pengalamannya Terakhir, Asian Games 2004 2004 Musan Musan Korea Selatan, Pak ya Kita akan mengajak Pak Richard dulu untuk bermain tebak-tebak Tapi orang rata dong tebak gambarnya Jadi, Bapak, dia ini ahli gambar Indonesia Oh, iya Akan menggambar Jadi, orang akan mudah sekali untuk menembak itu apa? Wah, ini Dua kata, Pak? Dua kata Bukan garis Dua kata Hah? Oh, air nih, air Air Merenang, merenang Merenang, merenang Merenang, merenang Bukan, bukan Air Apa untuk tombe? Tombe Apa ini kita bansi, Pak? Oh, angin Angin, angin, lomba angin Layar nih, layar Lomba masuk angin Kerokan, kerokan Apa ini, ya? Oh, ini persahabatan, ini Persahabatan, persahabatan Ini olahraga, kan, Pak? Tindu boxing, boxing Tindu? Boxing, bela diri Enggak, bukan, ini Tangkis 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 Oh, tangkis Tangkis Astaga, bulu tangkis Ini apa, nih? Bulu, bulu Kalau gue juga tambah Help, Pak Pak, ini bulu Dimananya, Pak? Iya, kan, ini kan bulu Saya bilangkan bulu tangkis Jadi ada dua kata Taukah kamu Asal dari permainan bulu tangkis Taukah kamu? Hei Oke, asal usul permainan bulu tangkis Sebenarnya masih belum begitu jelas Ada yang menunggu berasal dari India Tiongkok Dan Mesir kuno Namun ternyata yang membuat permainan yang terkenal adalah orang Inggris Permainan ini menjadi orang yang kompetitif Saat dimainkan oleh tentara Inggris yang bertugas di Puna, India Nah, permainan Puna ini kemudian dibawa ke Inggris Dan dimainkan pertama kali di Badminton House Tempat kediaman Duke of Beaufort Di Gloucester Stasier di Inggris Permainannya kemudian dikenal sebagai badminton Yang kita mengenalnya sebagai bulu tangkis Karena kok yang digunakannya terbuat dari bulu Oke, yang kedua Yang kedua? Yang kedua, ya Ini agak absurd, ya Berapa kata, nih? Satu Satu, ya Cacing Alis, alis Bukan Pohon Pohon Pohon, pohon Iya, pohon, betul Tapi satu kata, loh Pohon jati Biasanya banyak bulu, ulat-bulu tuh pohon jati Daun Daun? Daun Ulat daun, ulat daun Ulat makan daun Ulat daun Ulat 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 Taukah kamu cabang olahraga Kabadi Hah? Ini mirip banget dengan gulat, ya Oh, gitu Jadi memang terkenal, apa, terdengar asing Tapi sebetulnya ini sudah Ini danggal, ini Danggal, danggal, danggal Ini cuma dilakukan secara berkelompok Berkelompok Iya, satu kata saja gampang sekali Cacing Berenang Kombak, kombak, kombak Berenang Ya, ini masuk akal air gitu, kan Renang Taukah kamu Indonesia punya kolam renang terbesar se-Asia Tenggara? Oh, iya Emang iya, ya? Di mana? Di mana, Pak? Di BK Di BK Yang baru saja diselesaikan Oh, iya Keren banget, oh Bagus, bagus Saya kebetulan dua hari lalu baru meninjau ke sana Buat itu memang terbesar se-Asia Tenggara? Besar, jadi di indoor-nya itu ada dua kali kolam 50 meter Ini baru direnovasi, ini baru jadi nih sekarang ya Indoor Wah, keren banget Indoor, jadi bisa digunakan siang-siang juga, nggak usah takut Iya, nggak takut panas ya, Pak ya Nggak takut panas, ya Ini buat arena akuatik Kayak cabang olahraga renang, polo air, dan loncat indah Saya punya yang terdalam sih Tapi lebih ke satu kali satu, 30 meter Itu semua Mendingan kalau saya hanya satu meter tapi panjang Itu gue Oke, karena udah ada Pak Richard sini Kita akan berbicara soal Pak Richard Fun fact, Richard Dan yang kita bahas nih Atlet renang terakhir di ASEAN Games yang dapat medali di tahun 1990 Setelahnya Indonesia belum ada lagi yang dapat medali Bener ya Ini luar biasa, Pak Richard Sayangnya di situ Jadi kesempatan di ASEAN Games besok ini bahwa untuk atlet renang Indonesia dapat medali Amin 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 Selain itu, Pak Richard ini pernah ikut 3 kali ASEAN Games dan 3 kali Olimpiade Benar? Betul Oke, nah Pak Richard persiapannya udah sampai mana nih untuk game Olimpiade untuk ASEAN Games Di Renang kita sudah persiapan atlet itu sudah mencapai tahap yang kita akan mengirimkan yang paling berpeluang medali ini ke luar negeri Jadi harus berlatih di luar negeri, bertanding di luar negeri, mulai dalam waktu dekat sampai nanti bulan Agustus Itu di persiapan atletnya Renang Oke, dan Pak Richard juga terlibat dalam kepanitian Inas Gok Inas Gok Apa itu Pak? Inas Gok itu singkatan dari Indonesian Asian Games Organization Committee Kebetulan mereka ada kepanitiannya, saya juga terlibat di waktu itu tahap awal penyusunan kepanitian itu Lagi berbenar banget ya untuk persiapan ya Banget, berkomunikasi dengan OCA, OCA itu yang punya hajatan Asian Games ini Biasanya hanya satu kota Iya, paling mendekatan lah ya, Jakarta-Mobor Dan juga mungkin olahraganya paling hanya satu-dua di kota lain Ini banyak di Palemang itu Yang paling ada sendiri, di Jakarta ada sendiri? Ada sendiri, iya Oke, nah menurut Pak Richard nih, dari sisi atlet, apa sih yang sebenarnya harus diharapkan dari penyelenggaraan pesta olahraga seperti ASEAN Untuk katolik Indonesia, saya harus bisa menggunakan kesempatan ini untuk berprestasi setinggi mungkin Ya seperti di Renang itu, terakhir saya mendapat medali Asian Games di tahun 90 Jadi sudah 27 tahun lalu Itu sebuah kebanggaan ya Pak ya, sejarah ya Sejarah, jadi sekarang ini saya gak merasakan Asian Games di Indonesia Jadi untuk katolik Indonesia ini kesempatan yang baik sekali untuk bisa mendapatkan medali Karena kalau di tuan rumah kita biasanya bertanding lebih semangat Lebih semangat, merasa pede kan Lebih pede, dan lawannya lebih kalem istilahnya Kalau fasilitas atau teknologi baru yang akan digunakan, ada gak sih yang terbaru? Rasanya banyak sih ya, tadi Panitia Inasko pasti sudah menyiapkan berbagai perkembangan teknologi yang baru ya Dari segi penonton, mungkin ini bisa live streaming Jadi kalau udah seperti mana lagi Jadi kalau gak korang, raganya juga kan ya udah tarafnya internasional Dan kalau tambahan kayak aplikasi teknologi selain tampilan high definition, streaming kita bisa nonton dimanapun dan kapanpun Stadionya juga sudah taraf internasional Dan ada sejumlah aplikasi teknologi yang akan dipakai di Asian Games 2018 Ada Games Connect Apa tuh? Asian Guys Ya ini merupakan aplikasi One Stop yang dapat menghubungkan semua orang dengan Asian Games 2018 Aplikasi ini antara lain memberikan informasi mengenai jadwal pertandingan dan pertandingan-pertandingan yang berlangsung Dan juga menyediakan M-Ticketing untuk memfasilitasi pembelian tiket tanpa harus pergi ke lokasi penjualan Tapi memang kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games itu akan menjadi telak ukur juga ya Iya, jadi ini menubahkan catatan sejarah nanti ya Bahwa setiap yang sudah menyediakan Asian Games itu biasanya mempunyai keuntungan-keuntungan Atau perkembangan olahraga yang meningkat setelah selesainya Setelah selesainya acara ini Kemudian ada lagi ini aplikasinya yang dibuat oleh anak Indonesia loh Oh aplikasinya dibuat oleh anak Indonesia juga? Iya, namanya JKT PLM 2018 Ini memiliki fitur yang memudahkan bagi penonton Asian Games 2018 Untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan jadwal pertandingan dan skor terkini Dari setiap negara yang berkompetisi Selain itu juga aplikasi ini memberikan data yang bisa menjadi masukan bagi atlet untuk memperbaiki performanya Wah, teknologinya semakin canggih ya Orang sudah secara live sudah tahu, wah ini perayaan medali segini Siapa yang menang untuk dari cabang ini sudah ketahuan Siapa yang menang, atletnya siapa? Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 Ya, untuk masyarakat ini penting juga bukan hanya untuk atlet dan panitian Masyarakat terutama warga Jakarta dan Palembang Untuk mempersiapkan diri akan kedatangan 15.000 atlet dari seluruh Asia Dan ini merupakan jumlah yang melebihi olimpiada bahkan Yang olimpiada itu hanya 12.500 Ini 15.000 Jadi terimalah mereka dengan tangan terbuka, dengan gembira, menikmati performa mereka Dan siap-siap untuk menjadi tuan rumah yang baik Tuan rumah yang baik, memberikan kesan yang baik Menyambut semua 14.000 atlet Dia kan pasti bawa temannya Iya, belum keluarganya Itu kalau Bapak juaraan keripik aja Pak Aduh, luar biasa Jangan lupa nanti ya, ini keripik Sebentar lagi akan dilanjut Jadilah tuan rumah yang baik Supaya semua negara-negara nanti ketika selesai acara ini Mempunyai kesan yang baik untuk Indonesia Ada info juga Sudah mempersiapkan Wisma Atlet Untuk Asian Games 2018 Jadi fasilitasnya benar-benar sudah mulai maksimal ya Mereka persiapkan Wisma Atlet itu di Kemayoran Di Kemayoran Wisma Atlet disitu ya Jadi sudah mendekati tahap selesai lah Jadi kalau saya jadi atlet sih senang sih Pak Karena fasilitasnya oke lah Dan juga mudah-mudahan untuk fasilitas pendukung seperti transportasi juga Nah itu yang penting kan Karena kan Jakarta keterama dengan macetnya gitu loh Benar-benar Biar on time bertandingnya Oke Mas Richard, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayo kita sukseskan ASEAN Games 2018 Di Jakarta dan juga Palembang ya Oke kalau gitu Satu setengah jam kita sudah menemani Anda Saya juga udah rasanya pengen ganti baju nih Kita pakai baju tekono dari tadi nih ya Saksikan pagi-pagi Senin sampai dengan Jumat Jam setengah delapan pagi Hanya di net Pagi-pagi Smilai 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 Terima kasih Terima kasih.